Intro 22 tahun setelah seri pertamanya Brigandine The Legend of Forzena pertama kali rilis kini seri terbaru dari Brigandine rilis yakni Brigandine The Legend of Runersia diceritakan Runersia adalah sebuah kontinen, sebuah benua yang didalamnya ada 6 negara yang nantinya akan saling bertempur dengan latar belakang dan motivasi masing-masing jika pertempuran pada Brigandine The Legend of Forzena dilatar belakangi oleh kudeta Zemeckis terhadap kerajaan Almechia pada Brigandine The Legend of Runersia ini masing-masing negara akan punya latar belakang ceritanya masing-masing untuk berperang seperti Republic of Guimol yang ingin membalas Mana Celestia karena telah membunuh salah satu dari petingi mereka atau Tim Gustav yang ingin meneruskan perjuangan pendahulunya untuk menaklukkan Runersia dan untuk membuktikan bahwa tidak diperlukan Mana Stone untuk bisa menguasai dataran Runersia masing-masing negara akan punya karakter, kesulitan, dan keunikan masing-masing dan akan dibutuhkan lebih dari 200 jam untuk bisa menamatkan game ini dengan memakai semua negara untuk gameplaynya sendiri masih sama dengan pendahulunya game Turnbest Tactics dengan maksimal 3 karakter yang masing-masing karakter akan bisa membawa maksimal sampai 6 monster pada fase pertama kita akan mengatur movement karakter kita untuk mengisi benteng-benteng atau kastil-kastil yang ada di dalam wilayah negara kita dan juga kita bisa mengambil quest untuk karakter kita dimana nantinya kita bisa mendapatkan beberapa item-item tertentu equipment tertentu, monster-monster tertentu atau bahkan kita juga bisa mendapatkan karakter dari quest kita lalu kita juga bisa men-summon monster atau istilahnya membeli monster untuk kita assign ke karakter kita yang nantinya akan dipakai untuk pertempuran nah pada fase kedua atau attack pace kita bisa memilih untuk menyerang benteng atau kastil negara lain dan setelahnya masuklah kita ke fase terakhir yaitu battle pace nah pada battle pace ini kita akan menyerang atau mempertahankan benteng dengan maksimal 3 karakter yang membawa maksimal 6 monster nah saat battle kita akan mengatur pergerakan karakter kita dan juga monster-monsternya pada bidang heksagonal untuk bertahan atau menyerang nah dari segi art design disini tentu mengalami banyak kemajuan dimana art design yang dipakai di Brigandine The Legend of Runnersia ini lebih sharp, lebih tajam, lebih dewasa tidak seperti The Legend of Forsenna yang lebih ke gayanya lebih ke cartoon walaupun sebenarnya untuk art design ini 50-50 sih sepertinya ya ada yang suka, ada yang lebih suka di Runnersia ini ada juga yang lebih suka art design yang ada di Legend of Forsenna satu hal yang banyak dikritik dari game ini adalah ketika developer memutuskan untuk menghilangkan battle cutscene yang sebenarnya sudah pernah mereka lakukan saat perilisan ulang Legend of Forsenna Grand Edition namun sebenarnya tidak menghilangkan keseruan dari game ini sebenarnya bahkan sesungguhnya battle cutscene itu sebenarnya hanya akan membuang waktu karena sangat repetitif dan justru membuat pemain akan cepat bosan nantinya secara keseluruhan game ini sangat menarik gameplay yang sudah sangat familiar storyline yang cukup dalam pada masing-masing negara, masing-masing karakter dan juga penambahan fitur dan potensi gameplay hour yang amat panjang membuat game ini layak untuk dibeli dan dimainkan nah bagaimana menurut kalian tentang Brigandine The Legend of Runnersia ini? tulis di kolom komentar, like video ini jika kalian suka dan jangan lupa share dan subscribe channel ini terima kasih